Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas Sahabat, heboh di media sosial Twitter Sejumlah pendakwah menyebut Bumi itu memiliki bentuk yang datar Bahkan ada salah satu ustad yang juga menyebut Jika seseorang tak percaya bentuk bumi datar Maka dia dianggap kufur Menurut informasi, ustad tersebut yakni Senal Abidin yang dalam ceramahnya Mengutip pernyataan Seh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Yang menekan adalah Seh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Rahimahullah ta'ala ucapnya Sampai melulis buku tentang hal itu Bahkan sampai menyatakan Siapa yang tidak percaya bumi datar Dia kufur Ucapnya Masih dalam video yang sama Ada juga ustad yang menyatakan Bahwa bumi itu datar Bumi itu adalah datar Itu fatwa para ulama Fatwa Sehul Islam Ibnu Taimiyah Kata dia Terakhir diketahui ada Ustadz Firanda Andir Jah Dan Ustadz Safiq Rizabah Salamah Yang juga senada dengan dua ustad sebelumnya Dan menyebut bahwa bumi itu datar Ternyata Al-Rat, Plat Ternyata berdasarkan beberapa nas, ayat, dan hadis Bumi itu datar Ujarnya Seperti kita ketahui Semua ustad yang berada dalam video tersebut Merubahkan Wahabi Semua pencerama ini Penganut ajaran Wahabi Belum lama ini Konferensi Tahunan Para Penganut Teori Bumi Datar Dikelar untuk pertama kalinya Acara Flat Earth International Conference Atau FAAIC Tersebut dihelat di Ray Lakes, California Utara, Amerika Serikat Konferensi itu mengklaim bahwa Bentuk bumi adalah datar Atau seperti bentuk cakram Atau piringan Dan bukanlah bulat Seperti yang telah diakui para ilmuwan dunia Salah satu dalil yang mereka kutip adalah Bersumber dari Al-Quran Yang menyebutkan bahwa bumi adalah Bentuk hamparan Namun demikian Tokoh intelektual Islam Sekaligus pendiri pusat Studi Al-Quran Atau PSQ Kurai Syihab memastikan Islam menganut kepercayaan bumi bulat Sebab kata dia Hal itu sejalan dengan penelitian panjang Terkait ilmu pengetahuan dan sains Bahkan ia justru menyalahkan pihak-pihak Terutama umat muslim yang menentang Fatwa tersebut Kalau kita umat muslim Masih mempertahankan anggapan Tentang bumi datar Mungkin orang lain bakal menertawakan Ujar Kurai Syihab saat berdiskusi dengan putrinya Najwa Syihab Mendengar ucapan tersebut Najwa seketika bereaksi Dia merasa masih banyak umat Islam dan agama lain Yang ketus menganggap bentuk bumi datar Meski peneliti sudah menyodorkan banyak bukti Namun kepercayaan mereka tak berubah Malahan ada yang sampai berujar bahwa bumi bulat Merupakan kebohongan yang disengaja Banyak yang masih berpendapat bumi itu datar Dan kemudian mereka Umat muslim mengatakan itu tercantum dalam Al-Quran Jadi itu sebenarnya bagaimana? Tanya Najwa Syihab Seakan telah mengantongi jawaban Kurai Syihab dengan sigap merespon pertanyaan Najwa Syihab Kata dia Tak sedikit yang salah kaprah memahami ayat Al-Quran Sebab dalam kitab suci tersebut ada perbedaan makna Mengenai kata diciptakan dan dijadikan Maka untuk mengetahui bentuk bumi Umat muslim harus mengetahui perbedaan keduanya Di dalam Al-Quran ada dua istilah Yaitu menciptakan dan menjadikan Khusus untuk bumi Tuhan menciptakannya dalam bentuk bulat Dan menjadikannya datar Untuk orang-orang yang hidup di permukaannya Terangnya Terima kasih